Selamat menikmati. Fathur Rohman, yang naik di atas mobil komando. Mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua, turun ke jalan membawa tulisan bernada protes. Fathur menuntut agar warga desa Sukorejo dipekerjakan semuanya, karena banyak warga desanya nganggur. Padahal desanya masuk dalam ring satu perusahaan, sedangkan para pekerja di PTHP, banyak dari luar Kabupaten Gresik. Pihak PTHP masih belum memberi komentar, gerbang perusahaan tertutup rapat saat aksi demo berlangsung, dan warga menempelkan poster di pagar perusahaan tersebut. Diketahui aksi blokade tersebut membuat macet jalan raya Maijen Sungkono. Kurang lebih satu kilometer, akses jalan macet karena aksi dilakukan di tengah jalan raya. Salah seorang pengendara motor bernama Syarif mengaku memilih putar balik. Terima kasih telah menonton! Bagam yang didakan tenda di sebelah mobil komandu. Kita bisa lihat. Ini kondisi yang saya lintas di jalan raya Soekarjo. Nah, ini dari arah Surabaya menuju Gresik, macet. Ini sudah dipasangin kerambu loh, agar warga pengendara tidak bisa melintas karena ada aksi demo, sehingga menyebabkan kendaraan wadah 2-4 harus putar balik. Masih semangat! Masih! Apakah masih semangat? Betul rakyat! Betul rakyat! Betul rakyat! Betul rakyat! Betul! Betul rakyat! Betul rakyat! Setelah pulih! Betul rakyat! Setelah pulih! Tutup! Betul rakyat! di perusahaan hasil ada kejuang kami di sini hanya ingin komunikasi dengan pihak perusahaan melalui untuk penanganan lipah perusahaan yang mana publiknya sendiri itu bukan bentukan pecah tapi itu bentukan pemerintah yang mana itu lebar dan undang-undangnya tidak ada di sini warga desa Sukorejo rakyat Sukorejo tidak meminta uang tidak meminta penghasilan dari perusahaan tapi warga desa Sukorejo hanya menginginkan kemakmuran bagi warganya dan di sini kami tidak akan tuang sebelum tidak ada hasil yang menguntungkan bagi warga desa Sukorejo tersebut takdir 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 oke perlu kami sampaikan dan kami bacakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 sudah pernah ada surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Desik Bandi Ahmad Yanni juga ada tanda tangan bermaterai Ketua BPRB Kabupaten bersih Haji Muhammad Abdul Qadur yang mana satu silakan disimak silakan dicatat yang pertama itu kita minta supaya warga Sukorejo di prioritas kan dikerja di sini kan selama ini kan banyak orang luar dari Sukorejo bahkan dari luar yang kedua kita minta supaya BUMDES ini diberdayakan kenapa karena melalui BUMDES diberdayakan desa kita udah cuma dihiri selama ini yang diberdayakan bukan BUMDES tapi orang-orang pribadi yang mencari keuntungan di perusahaan dan yang kami tuntut ini yang kami minta ini hal yang wajar dengan aturan dan semuanya mungkin hampir sama di Gersi seperti apa yang kami alami di Sukorejo mungkin hampir sama di seluruh kabungan di Gersi harapannya ke depan bagaimana berkat masalah ini ya ada perubahan tidak hanya Sukorejo tapi Gersi berubah jadi orang-orang pekerja asing atau perusahaan asing di Gersi harus mematih aturan negara kita gak ngomong perusahaan Sukorejo kita ngomong negara sekarang karena ini perusahaan asing sampai kapan negara kita diinjak-injak kalau selama ini yang tercerep dari 500 pekerja kita hanya 100 kita ngomong di Indonesia bukan Sukorejo sekarang karena ini perusahaan asing terus ini kan mendirikan tenda dua ini pak ini rencananya ini kan puncak kejengkelan rakyat rakyat selalu dilecekan dan selalu ditindas jadi kita mohonlah pemangku-pemangku kebijakan di negara ini bupati, gubernur atau bila perlu presiden turunlah ini rakyatmu banyak yang tidak makan di sini ibaratnya kita mati di ilmu ilmu madi kan gitu sampai cepat sampai kapan negara kita seperti ini kita diselesaikan diterima atau dikabulkan jadikan momentum ini sebagai kebangkitan masyarakat kita bisa lama tertidur kita bisa lama diinjal di gerce seperti ini siap terima kasih pak memuluhku kebijakan di negara ini turunlah lihat ini rakyatmu semua masa saya sampai segera seperti ini seandainya aku bukan ketik ya otomatis kalau itu kita selesai ya sudah perpancangan 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 terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati